Intro Di laga semifinal pertama di sektor putri Bravo Jakarta menghadapi Gaya Tritulung Agung Selamat menyaksikan Langsung dari Gor Green Lake Gontrong Tanggrang Malik Wilder di Bapak Hariri Akan memandu jalannya pertandingan Di sepanjang hari ini Ya Overtas Oleh Santi Kenisa Ya Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Para Bravo Jakarta Baratamuda satu lagi Dan kalau Ya delapan Satu bahkan Lagi-lagi overpass Ya dan memenuhi poli di busi utama Beberapa pekan sebelum Pipe Tidak mampu di bendung kali ini Tua adalah Venisa juga bisa memberikan keseimbangan ya Ketika Juneda Santi ada di rotasi belakang VV menjadi oki serangan di posisi empat Oh baik sekali tadi Ya poin Kayak Gayatri ingin membangkitkan keadaan Saatnya bersamaan Bravo Juga harus lebih fokus ketika defense ya Karena Gayatri mulai meningkat Bahkan ada block point Hal yang tentunya sangat menguntungkan bagi Gayatri saat ini Oh sangat baik surfnya tadi Hari Nilam Bali defense yang mulai lebih rapi Sendika Junaida Santi Ya Santi Ya luar biasa pemain yang satu ini Semakin terhighlight Venisa Dan surf kali ini Oh receive yang lebar Ya coba seberangkan bola tadi Nashua Venisa mampu di block Nah Nashua coba lakukan back attack Oh lagi-lagi kali ini Ya terlambat Tapi masih beruntungan Oh nyaris menjadi ace Ya Santi Ya Santi Ya berhasil Oh receive Oh kali ini Yang mencuri perhatian Kali ini di Gayatri Telung Agung Nashua juga mencuri perhatian Gayatri ini Khusus di lapangan Hanya dua pemain yang berusaha Vanessa akan mengambil bola Tapi ternyata Vanessa pun Areanya sudah cukup jauh tadi Error konsep Ya Balik kesempatan Tuh Masih Duke Re-ball kali ini Coba lakukan quick Ya Harus diperbaiki Ya dan receive yang berhasil kali ini Spike Itu bisa menjadi cara bagi Gayatri Untuk meredam agresivitas Yunaida Santi ya Tidak memberikan bola yang nyaman Memukul Dan menekan Tapi langsung mengarahkan Bolanya kepada Santi Ya Ya ada sebuah upaya yang gagal Bali Diseberangkan kali ini Dan block Coba dilakukan oleh Santi Ya poin Sangat Impressive ya Overpass Coba dimanfaatkan kali ini Oh free ball Sempatan bagi Bravo Elisa Turun tadi Oh Mereka ini Tampaknya juga secara positioning Masih banyak yang mencari-cari Pak Kem terbaiknya Ya Masih banyak yang all around Dan memang Kalau di usia-usia seperti ini pun Adalah tempat terbaik ya Untuk mencari Maul masih akan melakukan serve kali ini Ya ada receive yang kembali terlalu panjang Free ball dikirimkan Ya Venisa mampu di block Ya Venisa kali ini Ya receive yang Rasul dilakukan Dan sayang Udah di kelas SMP SD dan SMP bahkan Di set kedua Jumlahnya meningkat dibanding set pertama Dimana mereka hanya melakukan empat Namun langsung Sekarang baru mendapatkan delapan Tapi tetap itu adalah jumlah yang sangat banyak Oh Satri Juga cukup bisa perform di laga ini Ya Junaida Oh Sayang sekali Jadi melakukan antisipasi Ya kali ini Ya agak sedikit float Masih berhasil diangkat Ya menyebrang kali ini Ada free ball Dan Ashwa Oh Masih berhasil dikejar Ya siapakah yang akan menuntaskan momentum Sendika Udah saja dibahas ya tadi oleh Venisa Dan Santi Rizky Rizky Sudah mendapatkan satu ace ya Ya Olah Key ball Satu tim dari Jawa Timur Selain Junggolo Sidoarjo Yaitu Merpati Blitar Tim yang baru juga Hadir Di level nasional Bahkan Poin pertama Rizky Di set ketiga Ini Feve Menyulitkan Overpass Santi Tujuh poin kali ini Yang coba dikejar Oleh Gaya Tritulung Agung Dan mampu di blok Tapi bola masih hidup Ya Rizky Ya Yola pun kan juga dulu pernah jadi Spiker Betul Sebelumnya sempat jadi Outset hitter dulu Bahkan di wawancaranya juga Yola Bisa bermain sebagai Opposite hitter katanya Tidak Ya receive yang Sudah sedikit memanjang Sendika Ampun di receive dengan baik Bola kali ini kembali coba diolah Sendika lagi Ya dua kali ada upaya defense Dilakukan oleh Venisa dan Ya masuk kali ini Dia juga masih Coba bangkit dan Memperbaiki retetan poin ya Venisa Ada blok pasif Yang membuat bola tetap hidup dan Ya masih bisa dikejar tadi Ya Bumak kirimkan free ball Boleh menyulitkan Dan set melakukan Vanessa Tapi Junaidah mampu melakukan defense Kembali seberangkan bola Dan Oh belum floor touch ternyata Ya kali ini Gagal diangkat Di Gayatri Tulung Agung Ya receive yang kembali berhasil Dan Lagi-lagi Bisa melewati net dari Nashua Ya berhasil Receive Dan kita saksikan Junaidah Santi Mampu Mengakhiri perlawanan dari Gayatri Tulung Agung Sampai jumpa 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 Sampai jumpa